Intro Dilansir dari tempo.co Kronologi rencana Prabowo Solat Jumat di Masjid Agung Kauman Ketua Masjid Agung Kauman Semarang Kiai Haji Hadith Ismail Menceritakan kronologi Solat Jumat Prabowo Di Masjid Agung Kauman Semarang Pada Jumat 15 Februari 2019 Dua hari yang lalu Pengurus Gerindra bertemu pengurus Masjid Ujar Hanif Dalam pertemuan itu, kata Hanif Pengurus mengungkapkan bahwa Salat Presiden Prabowo Sidianto Akan melaksanakan solat Jumat di Masjid Agung Kauman Saat itu tentukan Jumat tidak apa-apa Siapapun boleh solat Jumat di sini Kata dia Namun, kata Hanif, setelah itu ia mendapat Pesan WhatsApp dari teman-temannya Soal adanya pemberajakan solat Jumat Bersama Prabowo Di Masjid Agung Kauman pada 15 Februari 2019 Kok jadinya begini Seperti jadi ajang kampanye Kata Hanif Ia membantah menolak Capres Prabowo Melaksanakan solat di masjid tersebut Namun Hanif mengatakan Keberatan jika Masjid Kauman Jadikan tempat kampanye Capres Saya keberatan Bukan menolak Pak Prabowo Ujar Hanif Sebelumnya beradar kabar bahwa Kiai Haji Hanif Ismail Keberatan dengan Bersana Prabowo Solat Jumat di Masjid Agung Kauman Pada Jumat 15 Februari 2019 Tarif mengatakan kata-katanya Dikrisis Akan-akan menolak Prabowo Solat Jumat Saya keberatan Dengan spanduk yang beredar Bukan dengan Pak Prabowo Solat di sini Ujarnya Dalam pamflet yang berada Lewat jalur perpesanan Whatsapp sejak kemarin Selebaran itu bertuliskan Hadiri solat Jumat Bersama Prabowo Subianto Jumat 15 Februari 2019 Masjid Kauman Semarang Hanif menegaskan Bahwa dirinya keberatan Dengan selabaran itu Kok jadinya masjid Seperti jadi tempat kampanye Seperti memanfaatkan Masjid Ujardiyah Menurut Hanif Ia belum mendapat kabar lagi Dari pihak Gerindra Terkait rencana Prabowo Solat Jumat di sana Tapi nanti sore Kami panggil Pengurus Gerindra Kini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!